Intro Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andrea Saudara Simon Jakobus dan Johannes Filipus dan Bartolomius Matius dan Thomas Jakobus anak Alpheus dan Simon yang disebut orang Zelot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita dengar dari perikup Injil tadi bahwa Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Yesus sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Dalam doa itu yang menjadi pusat adalah Allah Bapak. Yesus menakdukkan diri pada kehendak Bapak. Dia berserah pada kepentingan Bapak. Siangnya Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Jika Yesus mengikuti kehendak manusiawinya sendiri tentu saja dia akan memilih hanya orang-orang hebat. Dengan begitu pekerjaannya akan lebih ringan dan efektif. Kenyataannya dia memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan. Orang-orang inilah yang akan kelak diutusnya untuk sebuah tugas khusus. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya secara manusiawi memiliki problem yang berbeda-beda. Petrus itu orang-orang yang semangatnya mengebu-gebu dan membuat janji-janji hebat tetapi menjadi seperti tak punya daya di saat krisis menimpanya. Petrus terlalu percaya diri, pongah, dan nantinya akan menyangkali dia. Matius itu seorang pemucukai yang hidupnya tidak bersih dan populer. Jakobus dan Johannes itu orang-orang ambisius yang menginginkan kedudukan di dalam kerajaannya. Thomas dan Bertolomeus itu orang-orang yang skeptis dan tidak mudah percaya. Dan Judas Iskariot itu orang yang karena uang menjadi pengkhianat. Nah inilah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya. Yesus memilih mereka untuk menjadi dasar bagi gerejanya. Dan Yesus pun tahu kelemahan-kelemahan mereka dan tahu pula risiko dari pemilihannya ini. Lalu kenapa dia tetap memilih mereka saudara-saudari proses pemilihan rasul yang sangat manusia itu sungguh mengingatkan kita akan karya dan kuasa roh kudus dalam gereja. Karena itulah Yesus sebelum memilih mereka berdua semalam-malaman. Yesus ingin menyertakan kuasa Allah dalam pemilihan rasulnya dan menyerahkan mereka yang dipilih itu kepada Allah. Dan memang benar para rasul itu mampu menjalankan tugasnya yang mulia itu setelah Yesus suafat bangkit dan mencurahkan rohnya kepada mereka. Dengan ini ditegaskan kepada kita bahwa tanpa kuasa roh kudus mereka itu tidak akan mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi gereja Tuhan. Saudara Saudariku peristiwa ini mengingatkan kita juga akan panggilan kita masing-masing di dalam gerejanya. Kita ini dipilih bukan karena hebat dan tahu banyak hal. Sebagai apapun kita sesungguhnya kita pun dipanggil untuk ikut serta dan meneruskan karya para Rasul Kristus. Kita percaya bahwa roh kudus yang memimpin gereja maka jangan menolak jika dipilih Tuhan untuk melayani gerejanya. Tuhan Tuhan akan kesempatan